Intro Hai netizen Kembali lagi bersama aku Cema Dan aku Fania Seperti biasa di program ini kita akan membahas informasi Sementara selebriti yang lagi viral Dan punya kita juga akan mengulik komentar netizen Dari selebriti tersebut Hai yang di CNN Selebriti dan netizen Aposasi netizen Di hari yang sangat ungu ini Fania senang banget nih Bisa membagikan informasi terupdate Sementara selebriti kepada netizen di rumah Tapi Fania mau tanya dulu nih Kabar Cema hari ini Yang tadi Fania bilang hari ungu banget Karena hari ini kita berdua memakai outfit yang sangat ungu sekali Bener banget Hari ungu nasional ya Mungkin bisa dibuatan ya Fania Setelah ini ya Luar biasa hari ini baik banget kabarnya Dan apalagi banyak banget informasi-informasi yang sangat beragam yang bakalan kita sajikan buat netizen di rumah Kalau misalnya Fania sendiri gimana kabarnya Fania? Senang banget dong Secerah hari Fania tuh Secerah baju Fania Kenapa jumlahnya salah-salah cerah ya Ungu cerah banget Gitu lah yang menggambarkan Kalau hari ini Fania juga bahagia banget bertemu netizen di rumah untuk menyampaikan informasi terupdate-nya nih Tapi nih Shem Kalau boleh tahu Memang informasi hari ini tuh ada apa aja sih Kenapa netizen di rumah tuh harus nonton Sampai selesai Banyak banget ya kan beragam banget Siapa lagi ada beberapa informasi tentang kebahagiaan-kebahagiaan yang baru saja datang Waduh kebahagiaan apa ya kira-kira Oke kita langsung lihat aja nih informasi pertama kita Ini datang dari siapa sih Shem Nah kita lihat di belakang nih ya Boleh Wah 7 potret free wedding Kesang Pengharap dan Erina Gudono Dengan baju adat jadi sorotan Nah ini nih yang saya mau bilang kebahagiaan-kebahagiaan Fania Wah luar biasa banget ya Dimana kita juga tahu kalau ini tuh fotografernya-fotografer yang juga sudah cukup terkenal Biasanya nge-foto selebriti-selebriti Dan ini menjadi fotografer pre-wedd-nya si Kai Sang juga nih Jam Nih gimana nih hasil foto dari beberapa baju adat di Indonesia yang dipakai pada saat pre-wedding Penasaran? Tadi pada penasaran langsung aja kecil lain nih informasi selengkapnya Ini dia Waduh luar biasa banget ya Ini menggambarkan anak presiden yang masih memperdayakan adat-sisi adat yang ada Dengan pre-weddingnya tuh menggunakan banyak banget nih Baju-baju adat-sisi adat yang ada di Indonesia Bener banget Dari Sabang sampai Merauke nih kayaknya disajikan dalam foto pre-wedding yang dilakukan oleh Kai Sang Semiri Ini adalah salah satu ciri Bineka Tunggal Ika Bineka Tunggal Ika Berhubung di anak presiden Jadi harus nih kayak membudayakan kelestarian kita juga gitu sekalian Bukan pasti lagi viral juga kan acara ini Lagi dilihat sama seluruh mata seluruh dunia pagi Ada beberapa negara juga mungkin ya kan yang melihat acara sakral ini berlangsung gitu loh Makanya untuk sekalian aja menceritakan membagikan ini loh yang ada di Indonesia Baju adat seperti ini loh si indah ini loh gitu Marketingnya pinter ya Jadi karena tau banyak yang disorot dari dia Dan apalagi ini pre-weddingnya Jadi dia memutuskan untuk memilih konsep adat-sisi adat dari berbagai daerah di Indonesia nih Betul sekali Kira-kira bagaimana sih komentar netizen menanggapi Baju-baju adat Indonesia yang dibawakan ya kan Dipakai untuk acara sakralnya Kisang seperti apa Komentar pertama langsung datang dari Nih Yuri SHL Dari sekian pacarnya Mas Pisang katanya Ini yang paling cocok Bibit-bebet bobot bagus semua Bener banget ya kan Ternyata nih sosok wanita Sang calon istri dari Kisang ini tuh bener-bener bukan wanita sembarangan Wah emang siapa sih? Selain cantik Pinter juga Latar belakang keluarganya cukup terpandang Oh luar biasa banget ya Namanya juga anak presiden harus memilih pasangan hidup yang tepat juga dong Karena pasti akan disorot banyak media ya Tapi kayaknya untuk anak-anak presiden yang satu itu Dia tidak melihat dari gelar ya kan Latar belakang keluarga pasangan seperti apa Siapapun bisa sebenarnya Tapi mungkin jodohnya aja nih Kebetulan dapat yang pas banget nih Hmm itu dia nih Yaudah kita coba ngelihat komentar selanjutnya dari netizen Ini langsung datang dari Nadia Andriani Diberkati foto priweddingnya Perasaan banyak banget ya modelnya Jelas dong Ini kan soal satu apa ya Acara yang cukup sakal Jadi harus diabadikan Dengan banyak konsep yang ada nih Baik dari foto-fotonya pun Foto-fotonya pake adres dari Papua Dari Jawa dan lain sebagainya Tapi nanti kebayang gak sih Pada saat udah jadi nih fotonya Terus ditaruh di sekitar jalan mau ke altarnya Atau ke acara resepsinya ya kan Itu keren banget ya kan Kita bisa melihat nih kebudayaan Indonesia yang ada di pernikahan tersebut gitu loh Kayak lihat kiri kan Oh ini loh baju-baju dari setiap daerah yang ada Itu dia Ini pinter banget loh masa pernikahannya luar biasa ya Atau mungkin sehabis ini Dia kan ada banyak banget tuh foto-fotonya yang pake adres janet kan Dia bikin kue Terus nanti dollar price-nya dapet rumah Atau gratis setahun gak ada pajak gitu kali ya Itu kan menarik juga tuh Menarik juga ya kan Kita lihat lah ya Komentar berikutnya kira-kira seperti apa Oke Langsung datang dari Mel May May Ceweknya cantik dan berkelas katanya Bener banget ya kan Ini kalau misalnya Cema lihat ya kan Dari sebelum-sebelumnya Kecang punya pacar ini Kecang punya pacar itu Bahkan kan sebelumnya juga ada info-info yang kurang mengerikan juga kan Yang ada hubungan dia dan pacar sebelumnya Tapi untuk yang satu ini Gak ada banyak permasalahan Tiba-tiba nikah aja gitu Kebahagiaan semua isinya Hmm ya namanya juga jodoh ya Pasti dilancarkan semuanya sampai hari H Dan moga-moga semuanya juga dilancarkan nih Sampai hari H Karena kita juga pasti menunggu kabar Di saat hari sakral itu terjadi Betul sekali Yaudah lah kita tinggalkan nih Informasi dari Kecang tadi Kita beralih ke informasi berikutnya nih Kira-kira dengan saya sih apa-apa nih Kita langsung lihat aja informasinya Sudah ada di belakang sini Ini langsung datang dari Syahrini Dia bilang katanya Akta cerai diduga miliknya tersebar Syahrini kini pulang kampung Kondisi rumah tangganya dengan reno barak terkuak Salam Jumat Wah Gimana tuh Cem Katanya tuh lagi mesra-mesraannya di Tokyo Kenapa tiba-tiba ada kabar milik kayak gini nih Cem Aduh penasaran juga sih sebenernya ya kan Bagaimana ini bisa terjadi ya kan di balik kemesraan mereka Terima kasih telah menonton Terima kasih telah kita lihat nih informasi selengkapnya Ini dia Waduh kok bisa sih Sampai ada foto akta cerainya tuh tersebar begitu saja Tapi disini langsung ditepis sama Syahrini nya sendiri nih Dengan pergi berlibur ke Tokyo bersama sang suami Ya ampun Namanya juga netizen ya Mungkin ada yang gak terlalu suka sama Syahrini Akhirnya bikin photoshop kayak gitu Dan akhirnya disebarluaskan sampai netizen percaya Kalau itu adalah akte perceraiannya Kamu tampaknya sendiri percaya gak Kalau itu akte asli Belum tau ya Karena kan kenyataannya mereka juga barusan berlibur Bersama terlihat sangat romantis Tapi kita juga gak tau di balik itu ada masalah apa Dan lain sebagainya Tapi yang jelas nih Moga-moga rumah tangga nya baik-baik aja Dan juga tetap ya Semesra itu aja sehari-harinya Tetap semesra itu aja ya sehari-harinya Kita lempar ke netizen aja kali ya Karena netizen adalah detektif yang punya Apa ya Kayak radar yang sangat kuat ya Untuk melihat nih kebenarnya seperti apa Kita lihat komentar pertama Langsung datang dari siapa nih Di belakang Dari Nur Jana Jangan diunggah kalau belum benar Alhamdulillah Syahrini sama Rino baik-baik saja Semoga cepat dikaruniai ngomongan Bener banget ya kan Lagi mesra kok di Tokio Jepang ya kan Gak ada permasalahan apapun Bahkan ini kayaknya salah satu Sesi honeymoon kembali ya kan Nah bener banget nih Makanya jangan sampai berpelah sangka burung juga nih Karena tuh sekarang Karena teknologi makin canggih gitu kan Semua cepat banget diunggah Tapi moga-moga informasi yang ini Jangan sampai kejadian beneran gitu loh Moga-moga baik-baik aja ke depannya Yaudah nih kita coba ngelihat komentar selanjutnya Dari netizen apakah ada yang percaya atau enggak nih Ini komentar kedua yang langsung datang dari Jessica Zuke Dia bilang ngetayang karma kali Waduh Ini karma kenapa nih si M kalau boleh tahu Kalau karma enak sih sebenarnya Itu kurma Oh itu kurma Oh langsung nangkep beberapaannya ya Kan nangkep dong ya Bercadanya sama Karma ya kan Karena sebelumnya juga kan banyak banget netizen yang beranggapan Kalau misalkan Syahrini itu adalah perembut lelaki atau pacar orang gitu kan Saya Nobara kan sebenarnya punya pacar Kalau begitu juga Nah netizen beranggapan kalau misalkan ini adalah karma dari apa yang dibuat sama Syahrini Padahal belum tentu juga kok Masa enggak ada klarifikasi dari mereka sendiri Enggak ada statement apapun nih Tentang hubungan mereka yang ada masalah apapun Benar banget nih Makanya jangan terlalu cepat percaya juga ya Kita lihat dulu Kita analisis dulu Apalagi netizen kan paling bisa nih Menganalisis suatu kejadian kayak gini nih Betul Yaudah kita langsung lihat aja nih Komentar terakhir datang dari siapa nih Langsung kita lihat di belakang ya Nih dari Bisi Sumarno Ini yang namanya takdir Tuhan kali katanya Ini inget aja ya kan netizen yang satu ini Karena kan sebelumnya Syahrini itu sempat kayak berstatement Tentang hubungan antara Renu Barak dan juga dia Oke terus Dia bilang ini bukan jodoh Tapi ini takdir Tuhan katanya Makanya mereka bisa berjodoh gitu loh Nah disini yang jadi pelacatan buat para netizen Apakah ini takdir Tuhan lainnya nih Aduh Ya kan dari tangannya Syahrini Emang harusnya seperti ini atau seperti apa ya kan Yaudah netizen kita doakan yang terbaik untuk mereka Mudah-mudahan Tidak ada terjadi apa-apa ya kan Dan juga belum ada klarifikasi apapun Jadi kita jangan sampai Menyebar berita-berita yang belum pasti nih ya Benar banget nih Cem Yaudah kita lanjut lagi ke informasi selanjutnya Datang dari siapa nih Cem Langsung kita lihat di belakang nih artikelnya Minta cerai setelah dua hari menikah Ratu Rizky Nabila ngaku ditipu suaminya Waduh Waduh Dua hari menikah ya kan Itu konsepnya gimana ya Cem Kalau boleh tahu ya baru nikah Besoknya mau honeymoon aja Belum sempat loh udah langsung cerai Penasaran Daripada penasaran Atau aja kita lihat nih informasi selengkapnya Ini dia Waduh Ini kenapa ya alasannya tuh Cem Kenapa langsung dua hari tuh langsung selesai gitu loh Apalagi ini kan dia sama bule juga nih Yang kebetulan tuh juga tipe-tipe waria juga nih Jadi gimana tuh Cem Ceritanya kenapa sampai cerai setelah dua hari menikah Katanya sih sebelum menikah Kan dijanjikan dibawa ke salah satu negara Dari sang suaminya Negara suaminya ya kan Tapi ternyata Setelah dua hari pernikahan Tidak diwujudkan sama sekali Jadi hari pertama masih baik-baik saja Ya kan hari kedua masih oke-oke aja Hari ketiga mulai tuh terguncang ya kan Kamu tuh membohong Ternyata tidak memenuhi apa yang udah kamu ucapkan sebelumnya Waduh Tapi kan juga tidak secepat itu ya Membawa orang keluar Mungkin aja ada yang harus diurus Visanya, paspornya, ataupun lainnya Tapi balik lagi sih Sebenernya kan keputusannya mereka juga ya Apakah mau melanjutkan atau tidak Tapi sayang banget aja Berasal kayak pacaran gitu loh Pacaran putus ya kan Ini nikah loh Menikah terus putus gitu loh Eh bukan putus lagi Cerai malah ya kan Dua hari pernikahan langsung cerai Begitu saja ya kan Ini kayaknya menjadi salah satu hal yang akan menjadi bulan-bulan netizen nih Hmm Ya Langsung kita lempar ke netizen kira-kira komenternya seperti apa Ya Masih banyak banget yang geram nih Nah kan Untuk berkomentar jahat ya kan Kita lihat nih komentar pertama langsung datang dari PR Yala Juna Bikin repot KUA aja katanya Aduh bener banget ya kan Sebelumnya udah ngurus surat dengan susah payah Apalagi nikah dengan dua negara yang berbeda Pasti banyak banget nih surat-surat yang harus diurus Bener banget Tapi ternyata Setelah dua hari menikah Minta cerai begitu saja Baru juga keluar dari KUA Ya kan menyelesaikan semuanya Eh balik lagi Untuk mengurus semuanya Haduh Semoga bisa jadi pelajaran ya Jadi gak secepat itu juga untuk mengambil keputusan menikah Karena juga ya sulit merepotin untuk ke KUA nya juga Terus juga ada data yang diurus Belum keluarganya dan lain sebagainya nih Yaudah kita langsung lihat komentar keduanya Ini langsung datang dari Foni 6213 Dia bilang katanya Cuma kalau mau ke Libya langsung minta cerai Kenapa kamu gak pergi sendiri aja Ini-ini ada uang abang sayang Tak ada uang abang melayang Berarti nikah itu cuman pengen materi Hartanya banyak baru hidup selama Hmm sadi Ini lagu ya Cem Dengar-dengar ya sebenernya ya Eh ini lagu Dituangkan ke dalam komentar ya Tapi balik lagi ya Makanya kalau misalnya mau menikah Dilihat dulu nih Seluk-buluknya Latar belakangnya Financialnya Dan juga lainnya Biar gak kejadian kayak gini nih Atau nanti mungkin aja Dengan kejadian ini Dia jadi dapet rekor muri kali ya Cem Dapet rekor muri untuk menikah paling sebentar Oh paling singkat ya kan Dua hari ya Aduh Yaudah lah Mereka dapet rekor murinya ya Coba kita lihat komentar berikutnya aja ya Kira-kira datang dari siapa nih Oke Dari Rianti Yulia 27 Baru juga tiga hari mbak Kecuali udah satu tahun atau lebih Mbaknya gak dibawa Gak dibawa ke Libya Baru bisa dibilang numpang Katanya Bener banget ya kan Ini cukup singkat ya kan Pengenalannya Hidup bersamanya Sangat singkat sekali Apakah dan kenapakah Sebenernya ya kan Menjadi Salah satu mister ini Di antara mereka berdua Apakah emang ini hanya gimmick semata Untuk menaikkan populeritas Atau seperti apa Karena kan nikahnya juga Gak begitu proper ya kan Maksudnya ya Cuma nikah Ijab kabul Foto-foto udah Dua hari berikutnya Cerai begitu saja Aduh Ya semoga mereka juga bisa Klarifikasi nih Sebenernya alasan yang benar Untuk kenapa Dan juga bisa jadi pelajaran Kedepannya Supaya bisa memilih Pasangan yang tepat Untuk di masa depannya Tapi ini ternyata netizen Informasi Tadilah informasi terakhir kita Di segmen ini Tapi jangan kemana-mana Karena setelah ini kita akan Memberikan informasi Ke update lainnya Makanya tetap di CNN Celebrity and Netizen Kembali lagi di CNN Celebrity and Netizen Waduh Ini dibuka langsung Dengan berita yang sempat Sangat viral ya Bahkan pernikahannya tuh Benar-benar disorot Sama semua netizen Indonesia Dan sekarang disorot lagi Soal pengeluaran Yang mereka setelah menikah Kira-kira kayak gimana Ini kita langsung lihat aja Artikelnya Ini di belakang sini nih Nih Dari siapa tuh Cang Coba Total belanja bulanan pertama Siskakol dan Jess No Limit Capai 22,6 juta Katanya Waduh Ini nominal yang cukup luar biasa Yang biasanya Mungkin belanja bulannya 5 juta Ya kan Atau 10 juta Ini dua kali lipatnya Setelah menikah Nih kira-kira apa aja Yang dibeli Sampai 5 troli Waduh 5 troli tuh apaan aja ya Mungkin juga setiap troli Itu isinya ada emasnya Cem Kalau misalnya mau beli coklat Coklat yang ada emasnya Kalau mau beli Semuanya ada emasnya Gitu loh Cek Tapi kalau misalkan Untuk ukuran Siskakol dan juga Jess No Limit Untuk nominal 22,6 juta Itu masih biasa Ya itu mah Udah kayak sejutanya mereka Masih oke lah Apalagi Kayak kebutuhan rumah tanggalnya Cukup banyak Dari bumbu-bumbu Dari makanan inti Dari cemilan Dan lain sebagainya Masih banyak yang harus Dipertimbangkan Banyak yang harus dibeli Kebutuhannya Dan lain sebagainya Makanya Angka segitu Masih make sense lah Kalau misalnya menurut Cema Ya kan Bener banget Mungkin aja mereka juga lagi Beli makanan yang mewah-mewah Untuk bisa dijadikan es krim Kan biasanya Kalau si Skakol bikin konten Kan selalu dijadikan es krim Semuanya Mau itu nasi goreng Atau apa Karena semua makanan Yang udah biasa Udah pernah Jadi dia belinya Terus sekarang bahan baku Yang agak cukup mahal Gitu loh Cem Yang belum pernah Mesti dibuat Menjadi es krim Gitu Cema Apakah benar nih Yang dibilang Sama Fania Ya kan Ingat kita lempar Sama netizen Kan netizen paling tau Ya kan Mekomentar pertama Langsung datang dari Arimbi Bidara Dari namanya aja Udah bisa ditebak Gak ada limit-limitnya Katanya Bener banget ya kan Jessica Bukan Jessica Bukan dong Just no limit Ya kan No limit Limit klub Jadi belanja berapapun Bebas Tergantung ayang aja Ayang Siskako Waduh Luar biasa banget Ini menjadi pasangan Yang super duper No limit ya Tidak ada batasannya Kalau misalnya Membeli sesuatu Aduh Jadi kita coba Lihat nih Komentar netizen selanjutnya Kira-kira Tadi komentar apa ya Disini loh Datang dari Mediva Dibanya Dia cuma sebulan Kalau gue Emang bisa buat setahun Waduh Ya bener juga Sebenernya ya Soalnya itu sebulan Untuk 22,6 Ya balik lagi sih Semua orang kan Punya kebutuhannya Masing-masing Nah Biasanya membelinya Merek apa Harganya segitu Jadi ya Gaya hidupnya Masing-masing lah Tapi kalau misalnya Fania sendiri Biasa belanja bulanan Berapa tuh Kira-kira Belanja bulanan Groceri ya Cuman itu Grocerinya aja Berapa ya Kayaknya gak nyampe Puluhan deh Apalagi juga Fania Disini kan Sendiri ya bun Itu dia Mungkin kalau sama keluarga Lebih banyak kali ya Cuman kalau misalnya Untuk kehidupan sendiri Di luar kota Sih Dikit lah Gak banyak-banyak amat Emang kalau cuma Berapa tuh Jep Ya kalau cuma juga Ya 500 ribu lah Buat 1 bulan ya kan Irit anaknya ya Irit banget ya Kita lihat Komentar berikutnya aja nih Kira-kira datang dari siapa ya Dari Focab IC Definisi tajir Yang sesungguhnya Katanya Tapi banyak banget loh Kayak pasangan-pasangan Artis yang belanja bulanan Sampai puluhan-puluhan juta Bahkan ada yang sampai Ratusan juta Ya kan Untuk belanja 1 bulannya Jadi untuk mungkin Ini adalah Kehidupannya mereka Kebutuhannya mereka tuh Masih banyak banget Jadi Ya oke lah Untuk segitu Bener banget nih Sebenernya kalau masih puluhan juta Ya udahlah oke Karena mereka juga public figure Dan memang terkenal Memang ekonominya baik Tapi kalau misalnya sampai Perbulannya 1 Nah Itu yang harus dipertanyakan lagi Itu sayang banget Bisa buat beli rumah Ya kan Bener banget Yaudah netizen kita tinggalkan nih Informasi dari Siskakol Tadi kita beralih ke informasi Berikutnya nih Kira-kira datang dari siapa Nah kita langsung lihat aja Informasi yang sudah ada Di belakang sini Ayo Dewi terang-terangan Pilih pejabat Di depan Regi Datau Belum move on Dari Zumi Zola Waduh Ya kan Ini gimana ceritanya Kok bisa sih Fania Makanya nih Kita langsung lihat aja nih Informasi lengkapnya Ini dia Haduh Haduh Tapi juga cuman konten sih Tapi apakah dengan Bercandaan konten ini Menjadi Kecerigaan netizen Apakah bener-bener belum move on Atau gimana nih Nah Daripada penasaran langsung Kita lempar ya kan Ke netizen yang sesungguhnya Seperti apa ya Nih komentar pertama Langsung datang dari Nih ya Depo tang gerang kalam Sibogo Skakmat Tok par kotop Kak Ayu Salud Silent is gold God bless you Kak Ayu Ketanya bener banget ya kan Sebelumnya Gak ada berkata apapun Tapi ketika ditanya Sama sang suami Langsung di skakmat Begitu saja Itu dia nih Ya udah Kita coba lihat lagi Komentar dari netizen Dan ini langsung datang Dari Lekat underscore Heriani Dibatang katanya Hahaha Iyalah Pejabatnya ganteng banget Waduh Ini ternyata netizen tuh Banyak banget ya Yang mengikuti kehidupan Pecintaan Ayu Dewi Sampai tau loh Kalau yang sebelumnya tuh Ganteng banget juga Gitu loh Bener banget Kalau misalnya Fania Lihat sosoknya Kayaknya bakal jatuh cinta si Fania Oh gitu ya Cuma nanti saya Stock ya Langsung ya kan Iya Boleh banget Ya udah kita lihat nih Komentar berikutnya Kira-kira seperti apa ya Langsung datang dari MHD Akbar 31 Semua kena karmanya Allah yang membalasnya Setiap kelakuan Apapun akan ada balasannya Bener banget ya kan Kalau sebelumnya Ayu Dewi tuh Kayak dicuekin Sama suaminya Sekarang giliran suaminya Udah mulai Kayak Mesah kembali Mau berikan perhatian kembali Kayak dikasih game seperti ini Langsung disekat Begitu saja Sama Ayu Dewi nya ya Gak mikir sama sekali loh Kayak Udah gitu aja Gitu kan Bumi itu bulat ya Biar dia juga ngerasain Sang suaminya itu Gimana waktu di Jude scene Semburnya seperti apa Iya semburnya seperti apa Yaudah lah Kita doakan yang terbaik Untuk mereka Karena kalau misalnya Dilihat dari hubungan mereka Juga semakin erat kembali Semakin bahagia Dan selalu bahagia Terus ke depannya Amin ya Bener banget Dan ternyata Nafizian informasi tadi Menjadi penutup perjumpaan Kita kali ini Tapi jangan khawatir Karena di next episode Cema dan Fani Akan kembali Untuk memberikan informasi Beragam lainnya Bener banget Dan Fani juga Nggak lupa nih Untuk ingetin kalian Tentang protokol kesehatan Ada 5M Yaitu memakai masker Menjaga jarak Dan juga mencipi tangan Yang keempat Menjauhi kerumunan Yang kelima Mengurangi mobilitas Akhir kata aku Cema Aku Fani Anur Diri Jangan lupa Saksikan terus CNN Only on And on Ciciano Bye-bye Bye Sub indo by broth3rmax